Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala syedina muhammad Dua ala risada muhammad Maaf bu ya, izin bertanya mengenai tahapan pendidikan anak Kalau saya tidak salah, syedina ariqa romaulahu wajah Membagi tahapan pendidikan anak menjadi tiga Tujuh tahun pertama, tujuh tahun kedua, dan tujuh tahun ketiga Tujuh tahun pertama, jadikan anak sebagai raja Maksudnya itu apa bu ya? Apakah selalu diturutin keinginannya atau seperti apa? Sebagai apa? Sebagai raja Maksudnya selalu diturutin keinginannya atau seperti apa? Lalu yang ketahapan kedua kan sebagai tawanan Dan yang ketiga sebagai teman Maksudnya seperti apa bu ya? Sebagai apa yang ketiga? Tawanan Yang kedua sebagai tawanan Yang ketiga sebagai teman Maksudnya apa yang dimaksud itu bu ya? Terima kasih banyak bu ya Kami tidak tahu betul apakah itu dari Imam Ali Seorang bapak menganggap anaknya anak terus Tidak menganggap bahagia seorang laki-laki yang punya hajat khusus Memperlakukan anak umur tujuh tahun ke bawah sama tujuh tahun ke atas tentunya harus beda Tujuh tahun ke bawah di dalam segi hukum pun memang tidak ada perintah dari kita Dari Rasul untuk memberikan amalan-amalan apapun kepada anak-anak Kecuali pendidikan pendidikan yang ringan Kalau belum wajib Maka sholat pun Ajarin sholat waktu mereka umur tujuh tahun Sebelum tujuh tahun itu adalah Boleh kita ajari apa-apa Tapi jangan sampai kita ajari seperti anak tujuh tahun ke atas Kalau menghafal Quran suka-suka Tidak boleh dipaksa Kadang sebagian orang tua sangking pengen anaknya seperti pinter Empat tahun dia bapak seharus kini Akhirnya stres Giliran sembilan tahun stres Jalannya miring sebelah Tidak boleh Anda tidak boleh paksa di anak-anak usia dini Mereka hak main Tidak akan menggapai cita-citanya Kalau Anda paksa di umur yang belum waktunya Jadi mencekok ya anak pun harus yang benar bubur Jangan rujak ulek yang pedas Jangan Harus ada umurnya masing-masing Jadi gitu Itu mungkin kalau kita perhatikan Membedakan antara usia dengan Oh usia Sepertinya kalau itu dinis Bati-bati pamli tidak salah Karena usia tujuh tahun Ada usia Usia yang saat tujuh tahun ke bawah Adalah belum tamis Jadi namanya belum tamis Rata-rata adalah Nalarnya tidak bisa Fahamnya tidak sempurna Baru setelah tujuh tahun tamis Diajari sholat dan sebagainya Tapi cara mengajarinya pun Tidak bisa dilepas Tapi sudah harus Mungkin bahasanya kayak tawanan Tawanan perhatikan terus Coba sholatnya anak kecil Miring sana Miring sini Sama kan Saya dulu masa kecil Miring Umur tujuh tahun Miring sana Kemudian setelah itu Umur empat belas tahun Umumnya rata-rata orang sudah balik Empat belas tahun ke atas Seberarti sudah Ya sudah lah Dia adalah punya tanggung jawab Dan sebagainya Mereka sudah mulai Akal dewasan Yaudib Yuk kita ajak Sharing Jangan semalamanya Dianggap kecil Bahkan kita besarkan sayang Engkau sudah umur balik Empat belas tahun Empat belas kan Merkalah yang ketiga Tujuh yang ketiga kan Tujuh tahun Empat belas Empat belas Dia ajak bicara Sudah mulai ketik Sayang ayo Coba dibikinkan Rumah ini kira-kira Agar bersih Bikin mana ayo Agar bagus bagaimana Jangan meminta Nah bersih ini nih Ini sudah orang tua Nggak menjadi dewasa Dia aja diskusi dong dia Ayo Kita mikir kira-kira Besok lebaran Kira-kira ide apa Untuk lebaran Sudah mulai diajak Berpikir dia Beri tanggung jawab dong Dia bukan lagi Seperti anak-anak Dia sudah mulai dewasa Kan kedewasaan 14 tahun ke atas Sudah masa pancaroba Pubertas Termasuk diajak Nah harus kita pikirkan Dia Dia bukan lagi Anak-anak Dia punya keinginan Ursan syahwatnya Kita ajak diskusi Mungkin seperti itu Kalau itu benar Dinesbatkan pada imam Imam Ali bin Abi Talib Kita hanya Jika itu benar Dari imam Abi Talib Ya saya terjemahkan Seperti itu maknanya Wallahuaklam bisawab